selamat menikmati aliran utilitarianisme adalah aliran yang menyebabkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum ada pun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak utilitarianisme menyebabkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum melainkan bergantung kepada kebahagiaan mengenai apakah hukum mendapat yang memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak pengalut aliran ini mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapat kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi kebahagiaan ada pun tokoh-tokoh pengaduk aliran utilitarianisme adalah Jeremy Bentham, John Skwarnio, dan Udo Pong Jeremy yang masing-masing mempunyai terkenal sebagai salah seorang tokoh utilitarianisme hukum dilahirkan di London pada tahun 1748 Bentham hidup selama masa perubahan sosial, politik, dan ekonomi pemikiran hukum Bentham banyak diilhami oleh karya David Holm yang merupakan seorang pemikir dengan kemampuan analisis luar biasa yang meruntuhkan dasar teoretis dari hukum alam dimana inti ajarannya bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan atas dasar pemikiran tersebut, kemudian Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan tentang asas manfaat Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigi untuk hukum yang dikodifikasikan dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau Bentham menyimpulkan filsafat sebagai berikut Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan Kesenangan dan Kesusahan Karena kesenangan dan kesusahan itu, kita mempunyai gagasan-gagasan semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhinya Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini tidak mengetahui apa yang ia katakan Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan Perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi paramoralis dan pembuat undang-undang Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut Pertama, tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak Prinsip Utility Bentham berbunyi Kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang Kedua, prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif karena kualitas kesenangan selalu sama Ketiga, untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan Pertama, yaitu untuk memberikan nafkah hidup Kedua, untuk memberikan nafkah makanan berlimpah Ketiga, untuk memberikan perlindungan Dan keempat, untuk mencapai persamaan Pengalut aliran utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill Sejalan dengan pemikiran bentang, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita Baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita Sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya Akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan Melainkan, pada dua hal Yaitu perangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita Baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita Perasaan keadilan akan memperontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual Melainkan, lebih luas daripada itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri Sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia Peran Mill dalam teori hukum terletak dalam penyelidikan-penyelidikannya mengenai hubungan-hubungan keadilan, kegunaan, kepentingan-kepentingan ideologi Penyelidikannya tentang sifat keadilan dan hubungannya dengan kegunaan dan memahami bahwa secara tradisional Gagasan yang abadi tentang keadilan dan ketidakadilan bertentangan dengan gagasan-gagasan mengenai kegunaan dan kepentingan Ia dengan tepat mengamati bahwa sebenarnya tidak ada yang lebih tidak tetap dan kontroversial daripada arti keadilan itu sendiri Mill mencoba mensistesakan antara keadilan dan kegunaan Hubungannya yang mengejutkan yakni rasa adil pada hakikatnya itu berarti perasaan individu akan keadilan yang membuat individu menyesal dan menginginkan membalas dendam kepada setiap sesuatu yang tidak menyenangkannya Hal ini diredakan dan diperbaiki oleh perasaan sosialnya Mill juga menghubungkan keadilan dengan kegunaan umum yang mempunyai pendekatan yang berbeda dengan bentam Tekanannya berubah yakni atas kepentingan individu ke tekanan atas kepentingan umum dan kenyataannya Ialah bahwa kewajiban lebih baik daripada hak atau mencari sendiri kepentingan atau kesenangan yang melandasi konsep hukumnya Penganut aliran utilitarianisme selanjutnya adalah Rudolf von Jering yang dikenal sebagai penggagas teori sosial utilitarianisme atau international jurisprudence Teorinya merupakan penggabungan antara teori bentam dan Stuart Mill dan positifisme hukum dari John Austin Pusat perhatian filsafat hukum Jering adalah tentang tujuan Lebih lanjut, Jering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum Dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum Berdasarkan orientasi ini, isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara Teori hukum Jering berbasis tidak manfaat Tesis bentam tentang manusia pemburu kebahagiaan muncul dalam pemikiran Jering yang menurutnya entah negara, masyarakat, maupun individu memiliki tujuan yang sama yakni memburu manfaat Dalam memburu manfaat itu, seorang individu mendapatkan cinta diri sebagai batu penjuru Tidak seorang pun ketika berbuat sesuatu untuk orang lain tanpa pada saat yang bersamaan ingin melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri Lebih lanjut, menurut Jering, posisi saya dalam dunia bersandar pada tiga posisi Pertama, saya di sini untuk saya sendiri Kedua, dunia ada untuk saya Dan ketiga, saya di sini untuk dunia tanpa merugikan saya Jering mulai mengembangkan filsafat hukumnya dengan melakukan studi yang mendalam tentang jiwa hukum Romawi Yang membuatnya sangat menyadari betapa perlunya hukum mengabdi tujuan-tujuan sosial Dasar filsafat utilitarianisme Jering adalah pengakuan tujuan sebagai prinsip umum Dunia yang meliputi baik ciptaan-ciptaan yang tidak bernyawa maupun yang bernyawa Bagi Jering, tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan yakni kesenangan dan menghindari penderitaan Namun, kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain Dengan disatukannya kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama, maka terbentuklah masyarakat, negara yang merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama itu Menurut Jering, ada empat kepentingan-kepentingan masyarakat yang menjadi sasaran dalam Hukum baik yang egoistis adalah pahala dan manfaat yang biasanya didominasi motif-motif ekonomi Sedangkan yang bersifat moralistis adalah kewajiban dan cinta Hukum bertugas menata secara imbang dan serasi antara kepentingan-kepentingan tersebut Baik, selanjutnya yaitu kritik terhadap aliran positifisme Bertitik tolak dari perkembangan aliran pemikiran hukum positifisme Yang mengkonsepsikan hukum sebagai aturan tertulis yang mengandung perintah dan dibuat oleh negara sebagai penguasa Kemudian mengandung sanksi bagi pelanggarnya Menunjukkan pemahaman bahwa teori hukum dari filsafat hukum positifisme Berkesan kaku, tekstual, dan lepas dari ajaran moral Hakim pun ketika menyelesaikan perkara hukum sering terjebak oleh aturan formal Kedudukan hakimannya sebatas corong undang-undang Hal ini akan berpengaruh pada tujuan utama hukum yakni menegakkan keadilan Maka keadilan pada aliran pemikiran filsafat positifisme cenderung keadilan formal atau prosedural Bukan keadilan subtansial Keadaan inilah yang dikritik oleh beberapa aliran pemikiran hukum lain Berikut akan dijelaskan beberapa kritik terhadap teori hukum filsafat positifisme A. Holmes Hakim Amerika Toko aliran filsafat hukum realisme Holmes beranggapan bahwa hukum-hukum dipahami secara terbalik sebagai penerapan aturan-aturan Sebab kalau hukum itu adalah sekedar aturan-aturan Maka tidak akan ada proses ke pengadilan Oleh karena dengan mudah diterapkan aturan-aturan tersebut Sebagaimana adanya aturan-aturan dalam permainan catur Menurut aliran ini berpendapat bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang tidak hanya tertulis indah dalam undang-undang Melainkan apa yang dipraktekan oleh para pejabat penyelenggara hukum Polisi, jaksa, hakim, atau siapa saja yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum B. Ajaran filsafat hukum bebas Yang menyatakan bahwa tugas hakim adalah menciptakan hukum Itulah sebabnya hakim harus diberi hak untuk melakukan penemuan hukum secara bebas Tugas hakim bukanlah menerapkan undang-undang Tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa-peristiwa konkret Sehingga peristiwa berikutnya dapat diciptakan menurut norma-norma yang diciptakan hakim Bahkan lebih jauh, majahab ajaran hukum bebas menuntut agar pengadilan berhak mengubah hukum Peraturan perundang-undangan apabila melahirkan malapetaka hukum C. Kritika Legal Studies Yang juga mengkritisi dan menentang habis-habisan pandangan dasar positifisme hukum Tentang netralitas, kemurnian, dan otonomi hukum Karena dalam kenyataannya hukum tidak bekerja dalam ruang hampa Namun sangat ketat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik yang subjektif CLS menawarkan solusi agar pengkajian hukum dapat dilakukan dengan mengharmonisasikan Antara doktrin hukum dengan teori sosial empiris supaya hukum dapat menegakkan keadilan Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan aliran utilitarianisme 1. Kelebihan aliran utilitarianisme Pertama, sebagai teori etika normatif, utilitarianisme bersifat kritis Karena menolak untuk taat terhadap norma atau peraturan moral yang berlaku Dan sebaliknya menuntut pertanggung jawaban mengapa suatu itu tidak boleh atau diwajibkan Tuntutan tanggung jawab itu membuat si pengambil keputusan tidak mencuci tangan Tetapi menuntut supaya kita bertindak sedemikian rupa Sehingga akibatnya sesuai dengan kepentingan Harapan sebanyak mungkin orang Dengan demikian etika ini memuat prinsip bahwa manusia bertanggung jawab terhadap sesamanya Sesama itu adalah orang terkena akibat tindakan itu Kelebihan kedua, utilitarianisme bersifat universal Artinya memperhatikan kepentingan atau keuntungan umum Dan bukan hanya kepentingan atau keuntungan pribadi Si pelaku moral sebagaimana dikemukakan oleh egoisme etis Dasar dorongan keuntungan bukan emosional Melainkan secara prinsipil atas dasar kepentingan universal atau umum Oleh karena itu, wawasan secara hakiki bersifat sosial Jadi, utilitarianisme mempunyai unsur yang cocok bagi moralitas manusia sebagai mahluk sosial Dapat dikatakan juga bahwa moral bukan kewajiban yang kaku dan buta Berasakan otoritas yang asing Melainkan, moderat dan merasakan kebutuhan konkret yang dirasakan bersama Kelibahan ketiga, utilitarianisme bersifat rasional Karena menuntut agar peraturan-peraturan yang ada dipertanggungjawabkan berdasarkan manfaatnya Bagi banyak orang dan seandainya tidak demikian peraturan tersebut supaya dilepaskan saja Ia membuka pemilihan keputusan moral pada dialog dan argumentasi sehingga kita dapat melihat terlebih dahulu segi-segi yang relevan untuk dipakai Dengan kata lain, rasionalitas atau alasan moralnya konkret Karena menyangkut kebutuhan naluriah dan dapat dirasakan langsung Kebutuhan naluriah ini adalah keuntungan, kesenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan 2. Kekurangan aliran utilitarianisme Pertama, cenderung merugikan kelompok minoritas Prinsip utama utilitarianisme ialah maksimalisasi keuntungan atau kesenangan dan minimalisasi kerugian atau rasa sakit Dalam masyarakat selalu ada aneka macam kepentingan khususnya dalam konteks plural Jika prinsip utilitarian diterapkan, maka otomatis mereka yang minoritas akan dirugikan Karena perhatian utama terletak pada banyaknya orang yang akan diuntungkan Contoh, penambangan minyak di suatu daerah akan memberikan keuntungan yang besar bagi banyak orang Bagi negara karena akan menciptakan keseditaraan umum Namun utilitarianisme akan menurutkan penduduk asli yang sebelumnya menetap di tempat itu Karena dengan sendirinya mereka akan digusur Kedua, kurang mempertimbangkan pluralitas Kepentingan utilitarianisme akan lebih memilih yang dirasa lebih bermanfaat bagi semaksimal mungkin orang Utilitarianisme kurang menyadari adanya kepentingan lain yang perlu untuk dihargai Utilitarianisme lebih menekankan nilai kegunaan Yang dirasa tidak berguna bagi banyak orang perlahan-lahan akan disingkirkan Selanjutnya, pembebasan lahan untuk kepentingan umum Pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang berlaku sampai saat ini yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 1961 Tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya Kepres nomor 55 tahun 1993 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Dan pemenang agraria atau kepala BPN nomor 1 tahun 1994 Tentang ketentuan pelaksanaan Kepres nomor 55 tahun 1993 Pada hakikatnya, belum ada yang sudah dikentalkan mengenai pengertian kepentingan umum Secara sederhana dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan, atau kepentingan orang banyak Atau tujuan sosial yang luas Namun apabila kita melihat pada Pasal 1 Angka 5 Perpres nomor 36 tahun 2005 Menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar Kepentingan masyarakat Selanjutnya pada Pasal 2 Ayat 1 Perpres nomor 36 tahun 2005 Junto Perpres nomor 65 tahun 2006 Menegaskan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah Atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah Dengan demikian, ketentuan di atas hanya bisa diterapkan kalau ada ketentuan kepentingan umum Menghendaki diadakannya suatu kegiatan tertentu dari pembangunan yang menghendaki pengadaan tanah Selanjutnya Pasal 2 Ayat 2 Perpres nomor 36 tahun 2005 Junto Perpres nomor 65 tahun 2006 Menegaskan bahwa pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Atau pemerintah daerah melakukan dengan cara jual-beli, tukar-menukar Atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan Sehubungan dengan penegasan pasal di atas bahwa pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dirumuskan dalam pasal 1 Angka 6 sebagai kegiatan pelepasan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah yang dikuasainya Dengan memberi ganti kerugian atas dasar musyawarah Menurut pengertian tersebut, maka diperlukan suatu kegiatan yang intinya dilakukan untuk permusyawaratan Untuk melepaskan hubungan hukum seorang pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya Bila kita melihat dari segi istilah yang digunakan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah Kesan pertama yang timbul yang aktif adalah pemegang hak yang menyerahkan haknya kepada negara atau pemerintah Berakhirnya status hukum hak kekaya intelektual Hak kekaya intelektual merupakan implementasi ide manusia mencakup berbagai bidang yang memberikan manfaat bagi aspek kehidupan secara luas Secara filosofis, status hukum hak kekaya intelektual tidak akan berakhir selama hasil pemikiran manusia tersebut berupa produk atau apapun Masih eksis dengan kemanfaatannya, juga tidak berbenturan dengan regulasi yang berlaku Secara juridis, status hukum hak kekaya intelektual itu tidak tak terbatas, artinya berjangka waktu Dalam HKI, gagasan dasarnya adalah bahwa kekaya intelektual merupakan milik sang kreator karena kemampuan otaknya Joseph Kohler dengan teorinya yang terkenal dengan material good menjelaskan bahwa adanya hubungan yang sangat istimewa antara orang dengan benda tak berwujud Material good Sifat-sifat HKI, yaitu mempunyai jangka waktu terbatas HKI memiliki jangka waktu yang terbatas bersifat eksklusif dan mutlak Yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapapun Prinsip-prinsip HKI dikemukakan oleh Muhammad Jumhana Prinsip keadilan, principle of natural justice, yaitu bahwa sebuah pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuatkan hasil dari kemampuan intelektualnya Wajar memperoleh imbalan Prinsip economy, the economic argument, yaitu bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari Hasil kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada kalayak umum Dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat, serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia Prinsip kebudayaan, the cultural argument, yaitu bahwa karya manusia pada hakikatnya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan Prinsip sosial, the social argument, yaitu bahwa hukum mengatur kehidupan manusia sebagai warga bermasyarakat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain Baik, cukup sekian Itu saja yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih atas waktunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya